Intro Mari, mari, mari kita taklukkan hari Penuh percaya diri menata masa depan Mari, mari, mari kita satukan hati Melangkah dengan pasti naik cita dan hangat Mari, mari, mari kita taklukkan hari Penuh percaya diri menata masa depan Mari, mari, mari kita satukan hati Melangkah dengan pasti naik cita dan hangat Tujukan semangatmu, Jawa Timur ayo maju Optimis Jatim Bangkit Ya, pemirsa kita berjumpa dalam program Optimis Jatim Bangkit Dimana Optimis Jatim Bangkit kali ini hadir bersama RSUD Karsa Husada Batu Pilihan utama masyarakat Nah, pemirsa Optimis Jatim Bangkit kali ini hadir dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 Tahun 2023 Dan kita akan berbincang terkait dengan transformasi pelayanan kesehatan di Jawa Timur, pemirsa Nah, terkait dengan transformasi pelayanan kesehatan ini merupakan wujud bahwa negara hadir untuk Indonesia sehat Tetapi seperti apa kemudian implementasi terkait dengan transformasi pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Timur? Nah, kita langsung saja pemirsa akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio JTV kali ini Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Erwin Astatriono, Dokter Spesialis Penyakit Dalam KPTI Finasim Terima kasih Dr. Erwin sudah hadir dalam Optimis Jatim Bangkit Kemudian Direktur RSUD Karsa Husada Batu, Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal, MMMKES Dr. Rizal, terima kasih sudah hadir ya pada saat ini Oke, nah langsung saja ini saya akan ke Dr. Erwin Dr. Erwin terkait ini masih dalam peringatan atau rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 Kita berbicara mengenai transformasi pelayanan kesehatan Itu bisa dijelaskan dokter terkait dengan transformasi pelayanan kesehatan itu Dan kalau untuk di Jawa Timur itu seperti apa sudah progresnya atau yang sudah dilalui sampai saat ini Oke, terima kasih Yang jelas tema Hari Kesehatan Nasional ke-59 Tahun 2023 adalah Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju Oke Dan ini salah satu yang sudah digaungkan bertahun-tahun oleh Bapak Menteri Kesehatan Dan ternyata hadiahnya cukup bagus sekali yaitu Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Dimana transformasi kesehatan nanti akan menjelma menjadi satu lompatan Lompatan dimana masyarakat yang menjadi subjek utama dari sistem kesehatan ini akan menjadi sesuatu yang nanti kita tuju Karena kita tahu bahwa 2045 ini ada Indonesia Emas Dimana bonus demografi harus kita kerahkan Dari dua unsur yaitu pendidikan dan kesehatan Jadi kalau dua ini beres diharapkan nanti betul-betul kita mendapatkan hadiah di tahun 2045 Dan salah satu isu yang kita bangun adalah melalui kesehatan Transformasi kesehatan Jadi dasarnya sudah clear Undang-Undang sudah disiapkan Tinggal nanti menunggu peraturan pemerintah dan turunan-turunannya Gimana dengan Jawa Timur Pada prinsipnya Jawa Timur Sangat mengikuti arahan dari pusat Sehingga nanti setelah undang-undang ada, PP ada, peraturan ada Maka kita akan teruskan ke level di bawah kita Yaitu Kepala Dinas Kabupaten Kota Jawa Timur Jadi kita harus menarasikan itu Supaya nanti betul-betul kita bisa mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya Karena kita tahu bahwa cukup banyak pilarnya, enam Ada layanan primer, ada layanan rujukan, ada ketahanan kesehatan, ada SDM, ada pembiayaan Dan terakhir teknologi kesehatan Nanti kita akan bahas Bahas satu persatu ya dokter Baik, dokter Erwin dan juga dokter Rizal Sebelum kita melanjutkan perbincangan dalam optimis jati bangkit kita kali ini Kita akan simak terlebih dahulu tayangan berikut ini, pemirsa Pemirsa dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional HKN ke-59 tahun 2023 Transformasi pelayanan kesehatan sebagai kebijakan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Harus mulai berjalan dan diwujudkan tahun 2023 ini Yaitu meliputi enam pilar Yang pertama adalah transformasi layanan primer Hal ini sebagai respons adanya pandemi COVID-19 Dan antisipasi kedaruratan kesehatan di masa mendatang Untuk membangun sistem kesehatan nasional yang lebih tangguh Tahap pertama yaitu melakukan edukasi kependuduk dan tokoh masyarakat Tahap kedua penjagaan primer dengan penambahan imunisasi rutin Tahap ketiga melalui screening penyakit dengan kematian tertinggi Dan keempat peningkatan kapasitas dan kapabilitas via revitalisasi jejaring Standarisasi layanan di puskesmas, posyandu yang ada di Jawa Timur dan kunjungan ke rumah Dan yang terakhir integrasi layanan primer yang bermutu dan mudah diakses masyarakat Dengan momentum HKN ke-59 diharapkan sesuai pernyataan Kemenkes Yaitu mengintegrasikan layanan kesehatan primer sesuai siklus hidup manusia Melalui upaya promotif dan preventif Nah dokter Erwin, kalau kita berbicara mengenai transformasi pelayanan kesehatan Itu tidak lepas dari yang namanya 6 pilar itu tadi Seperti apa sih sebenarnya penjabaran terkait dengan 6 pilar itu dokter? Oke baik, sebetulnya 6 pilar ini tidak bisa dijabarkan terlalu vulgar satu persatu Karena masing-masing pasti saling terkait Kita masuk dari layanan primer Tadi sempat disampaikan di apa namanya Di Viti, di tayangan Di tayangan tadi bahwa memang betul Negara maju itu ciri khasnya adalah Uangnya habis untuk preventif promotif Kuratif tidak terlalu banyak Tapi hasil akhirnya sehat Sedangkan kita saat ini masih lebih banyak posisi Uangnya habis di kuratif Tapi perjuangannya untuk Gimana mengupayakan preventif promotif menjadi isu utama Maka yang tadi disampaikan oleh Narasi lewat video tadi bahwa Tugas kita mulai menggeser isu Dari kuratif ke preventif promotif Apakah mudah? Tidak Karena begitu isu preventif promotif digaungkan Maka tugas yang paling susah adalah mengubah paradigma Karena selama ini paradigma itu berbunyi bahwa Yang bertanggung jawab terkait dengan aspek kesehatan Yaitu Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan Padahal harus imbang antara kami, Dinas Kesehatan Dengan kontribusi masyarakat Untuk memprotek dirinya Supaya tetap harus mengupayakan sehat juga Makanya screening kesehatan Kemudian edukasi, pola hidup sehat itu menjadi isu utama Oke baik dokter Erwin Nah dokter Rizal, seperti apa kemudian RSUD Karsa Husada Batu Menyikapi dengan adanya transformasi pelayanan kesehatan Utamanya di Jawa Timur Dan untuk RSUD Karsa Husada di Batu Dokter Rizal silahkan Terima kasih Mbak Tika Perkenalkan saya Dr. Muhammad Rizal Amin Selaku Direktur Masyarakat Karsa Husada Batu Selamat siang untuk seluruh pemirsa JTV yang ada di Jawa Timur Pertama saya sudah terima kasih ke Bapak Kepala Dinas Kesehatan Yang telah persempatan hadir di studio JTV hari ini Acara ini kami adakan Sehubungan dengan kontribusi Karsa Husada Batu Dalam mencanangkan hari kesehatan yang ke-59 Tahun ini Mbak Tika Walaupun rumah sakit itu tidak punya wilayah Tapi kami sedikit ingin memberikan sosialisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat Apa sih yang diinginkan melalui transformasi pelayanan yang ada di rumah sakit Karsa Husada Batu Selaku rumah sakit yang dulu namanya rumah sakit paru Di Batu Sejak tahun 2021 ini sudah bertransformasi sebagai rumah sakit umum daerah Sehingga Karsa Husada Batu bisa melayani semua jenis penyakit Yang dokternya kami sediakan sudah ada di Karsa Husada Batu Jadi tidak hanya masalah paru Tetap kita utamakan parunya Karena memang tugas utama kami dari Kemenkes dan Kadinkes adalah Rumah sakit Karsa Husada mengembangkan pelayanan paru yang sudah ada Terus kita kembangkan lagi-lagi lebih advan dan lebih maju Semua rumah sakit harus bertransformasi 5 tahun ini kalau tidak ya kita akan ketinggalan Mbak Tika Karsa Husada juga begitu Transformasi SDM Transformasi pelayanan Transformasi manajemen itu harus kita beradaptasi dengan Kemajuan internasional maupun nasional Sehingga walaupun Karsa ini dibilang terhimpit rumah sakit besar Seiful Anwar dan Malang maupun yang ada di Surabaya Kami tidak berkecil hati Kami tetap berkontribusi Khususnya untuk Malang Barat dan Batu Kami bisa melayani lebih baik dan lebih maju lagi Sesuai dengan acara saat ini ya dokter Erwin ya Jadi selalu optimis begitu ya Optimis Oke baik Ya dokter Rizal, dokter Erwin kita akan jidah dulu sejenak Pemirsa kami akan kembali usai pariwara berikut Ya pemirsa kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit Kali ini hadir bersama RSUD Karsa Husada Batu Pilihan utama masyarakat Nah dokter Erwin ini kalau kita berbicara mengenai Pelayanan kesehatan atau juga fasilitas kesehatan Untuk di Jawa Timur ini ada berapa sebenarnya Fasilitas kesehatan yang memang bisa melayani masyarakat begitu Data di tempat kami secara garis besar ya Untuk layanan primer Milik rumah sakit, milik pemerintah Bus kesemas itu sekitar 996 Bus kesemas sejawa timur Kemudian kalau klinik sekitar 1700-1800 klinik Sejawa Timur Relatif sebetulnya sangat cukup Untuk bisa menuntaskan Kelayanan kesehatan terutama di level Layanan primer Dimana disitu memang ada dua hal yang harus ditekankan Yaitu upaya preventive promotive Kalaupun harus ditambahkan Ya tentunya Diagnosis dini atau screening Untuk pasien-pasien itu Supaya gak semuanya Lari ke rumah sakit atau layanan rujukan Sehingga dengan begitu Kedepan nanti betul-betul Masyarakat yang ada di area kita Betul-betul masyarakat yang relatif Bisa kita pertahankan kesehatannya Oke baik Nah Dr. Rizal Kalau kita berbicara mengenai layanan Kesehatan unggulan ini Yang dimiliki oleh RSUD Karsa Husada Batu Bisa dijelaskan? Ya memang Potensi yang ada di Karsa Husada Batu Sebagai salah satu rumah sakit Yang ada di Kota Wisata Batu Memang kami menyadari Kalau kami Bersaing dengan Seyfurn Anwar Saya kira tidak ya Dari potensi kami itu sebenarnya Ingin membantu Apa namanya Saudara kita yang ada di Jepun Anwar Memang dari segi medical tourism Yang ada di Karsa Husada Batu Yang memang kami inginkan Dari novelty yang ada di sana Adalah memang Adanya layanan-layanan unggulan Yang sehingga Rakyat Jawa Timur bisa Mengenal Batu dan Karsa Husada Masyarakat Batu itu hanya 200 sekitar 40 ribuan Berapa gitu Mbak Dibandingkan dengan 5 rumah sakit Yang ada di Batu Sebagai kompetitor kami Sehingga kami itu Ya harus membagi Dengan rumah sakit Sehingga Pelayanan kami itu Kalau kami tidak berinovasi Dengan maksimal Sehingga nanti Kami akan kewalahan Dengan kemajuan rumah sakit Yang lainnya Jadi memang Layanan unggulan kami Yang sekarang Yang kami kembangkan adalah Jantung itu untuk cat lab Yang kita kami usahakan Terus Stroke unit Yang sudah kami usahakan Terus onkologi Yang kita mau bentuk Karena juga kami sudah Mempunyai dokternya Tambah-tambahannya Poli estetika Dan poli eksekutif Yang memang Sudah kami siapkan Sehingga nanti Karsa Husada Batu itu Kami Angan-angan kami Tahun ini Sudah mempunyai 30 poli Untuk layanan Ya Dibandingkan keluarga kami Yang kayak Dr. Sudono Dr. Saji Maupun Lafaliat sebelah itu Sudah 50 layanan Karsa sudah tertinggal jauh Tapi kami tetap optimis Untuk bisa mengejar Ketegelan kami Untuk membuka-membuka Layanan baru Yang benar Yang memang diinginkan Masyarakat pada umumnya Nah dokter Dizal begini Salah satunya Kalau kita berbicara Mengenai inovasi Seperti apa sebenarnya Kalau kita menyoroti Bahwa pasien BPJS kesehatan Yang sering dikeluhkan Adalah antrian yang lama Untuk menyederhanakan Bagaimana ini Kalau di area Sudi Ya memang Itu adalah Pertanyaan klasik ya Soal pelayanan Yang memang Dikeluhkan oleh pasien Tapi sekarang Kami dengan anjuran Dengan pengawalan Dari dingkes Dan BPJS Kami sudah membagi Pelayanan itu Sehingga Mempercepat pelayanannya Yang pertama Kami tidak Melakukan diskriminasi Kepada semua Pasien yang datang Di rumah sakit Baik yang Difable Yang umum Bayi yang Kena punya kejiwa Tetap kami layani Dengan loket-loket Yang sudah kami sediakan Khusus Untuk mereka Terutama yang Difable Walaupun Sehari bisa satu Bisa dua Tapi tetap kami Mengutamakan Yang terpenting adalah Kecepatan dari BPJS Membuka layanan Dan Untuk ngekliknya itu Kadang-kadang Kalau BPJS Yang terlambat Kami juga terlambat Tapi kalau sudah Cepat Insya Allah Kami juga cepat Dan tahun ini Kami sudah Mendapat anggaran Dari Dinkas Untuk segera Melakukan RK Medis Secara cepat Pelayanan Baik melalui Media sosial Maupun melalui Di Karsar Usada Batu Sehingga Misalnya kalau pasien Jam tujuh pagi Sudah siap Itu di setiap poli Jam delapan Sudah oke Termasuk dokternya Sehingga nanti Jangan kaget Kalau misalnya Jam dua belas Jam satu itu Rumah sakit Kalau masih rame Itu berarti Antidaknya panjang Tapi kalau sudah mulai Agak sepi Berarti cepat Dan itu sendiri Yang memang Keluhannya adalah Antrian yang panjang Seperti itu Saya tarik sedikit Terkait dengan Isu yang dibangun Dokter Rizal tadi Bahwa Sebetulnya lawan kita Itu kan Negara sebelah Kemengke selalu Nyampaikan bahwa Ayo kok Masyarakat kita Banyak berobat Ke Negara sebelah Apa sebetulnya Masalah di negara ini Memang Memang isu yang terbangun Baru dua hal Yaitu SDM Tadi sudah disampaikan Dokter Rizal Yang kedua Terkait dengan Sarana-prasarana Tapi ada yang dilupakan Yaitu Standarisasi pelayanan Itu nanti Yang akan kita Dorong Lewat 14 rumah sakit Provinsi ini Yang dibawah Kendali Dinas Kesehatan Untuk sama-sama Menyamakan Standarisasi pelayanan itu Dalam tanda kutip ini Jangan sampai Ada yang dirujuk Karena Permintaan pasien Jangan sampai Ada yang dirujuk Karena rupiahnya habis Jangan sampai Dirujuk karena Aspek yang Non medis Yang kita mau adalah Ayo kita Buat kesepakatan Sehingga Mana pasien Yang layak dirujuk Karena memang Ada indikasi Mana yang Harus dikerjakan oleh Faskes tersebut Sehingga nanti Terbagi rata Sistem kejukan itu Gak hanya melulu Kadang-kadang pasien itu Saya senang hanya Di rumah sakit Karsa Semua kesana Ya tentunya Pasti akan Akan numpuk ya Tapi kalau kita Standarisasi Sehingga rumah sakit Di luar Karsa pun Bisa mengerjakan Dengan standar yang sama Di harapan nanti Masyarakat Mau untuk dibagi Kapan kemudian Terkait dengan Standarisasi itu Dimulai Begitu Sebetulnya Saat ini pun Sudah berjalan Sudah berjalan Tapi ingat bahwa Standarisasi ini Sifatnya dinamis Tergantung Keilmuan yang Update Artinya sekarang Kita Ngikuti layanan Unggulan Misalkan Prioritas Misalkan Angka kematian ibu Angka kematian bayi Itu kita dulukan Nanti setelah itu Baru layanan-layanan Lainnya Yang terkait dengan Tiga besar Onkologi Keganasan Metabolik Sindrum Yang dibahas tadi Struk dan sebagainya Yang terakhir adalah Infeksi Itu yang akan kita Dorong Karena ini Penyakitnya buahnya Sehingga gak mungkin Dalam Satu tahun Semua penyakit Langsung standar Tidak bisa Tetap harus ada Prioritas Sehingga pelan-pelan Nanti Semua layanan Diharapkan Betul-betul Menyesuaikan dengan Standar yang terbaik Oke Dan pada waktunya nanti Memang benar-benar Kondisi yang Bisa maksimal Melayani seluruh masyarakat Tanpa terkecuali Dan merata Sampai di pelosok juga Baik pemirsa Tetaplah bersama kami Optimis Jatimbangkit Masih akan kembali hadir Ke hadapan Anda Sesaat lagi Pemirsa saat ini Anda telah menyaksikan Program Optimis Jatimbangkit Bersama RSUD Karsa Husada Batu Pilihan utama masyarakat Kami membahas terkait Dengan transformasi pelayanan kesehatan di Jawa Timur Ini masih dalam rangkaian Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-59 Pemirsa Tahun 2023 Dan berbincang bersama kami adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dr. Erwin dan juga Direktur RSUD Karsa Husada Batu Dr. Rizal Baik Nah Dr. Erwin begini Kalau kita berbicara disini Mengenai transformasi layanan rujukan begitu Apa kemudian yang sebenarnya harus difahami Terkait dengan layanan rujukan itu sendiri Tadi sudah sempat kita diskusikan bahwa Layanan rujukan itu artinya Gimana kita bisa membagi pasien Secara merata Karena kita tahu bahwa saat ini Yang terjadi adalah Rujukan berbasis kelas rumah sakit Jadi dari tipe C ke tipe Mohon maaf D ke C C ke B B ke A Nanti pelan-pelan kita akan geser Menjadi berbasis kompetensi Berbasis kompetensi Apalagi kita punya sistem yang namanya SIS RUTE Itu akan membagi Rujukan sesuai dengan Penyakitnya Fatalitasnya maupun areanya Sehingga dengan begitu Jangan sampai semua hanya tertuju bahwa Oh kalau saya merujuk semuanya digeser ke sutomo Misalkan itu kalau bisa kita hindari Sehingga nanti akan terbagi merata Sistem rujukan itu yang sekarang kita Standarisasi Oke baik Sehingga dengan begitu Isu yang dibangun oleh BPJS Sif bahwa Ada kendali biaya di sana Yang membuat kita gak semudah itu merujuk Tapi juga kita bantu dengan kendali mutu Supaya dalam merujuk itu Jangan sampai mohon maaf Sudah di OP ini Di rumah sakit tertentu Setelah gak berhasil Udah habis banyak Baru dirujuk Misalkan itu juga harus kita hindari Jadi betul-betul rujukan yang berbasis ilmiah Oke Dokter Erwin Ada yang menarik juga Terkait dengan kendali biaya Dan juga kendali mutu Begitu Ini apa kemudian yang sebenarnya saat ini masih terjadi Di bidang kesehatan kita ini dokter Jujur aja Sistem JKN kita saat ini Lebih dominan membicarakan tentang kendali biaya Saat ini Saat ini Masih kendali biaya Artinya gini Uang besarnya itu masih difokuskan pada isu kuratif Oke Jadi setelah sakit baru kita sibuk untuk membicarakan biaya dan sebagainya Sedangkan isu terkait dengan kendali mutu Itu memang belum punya cantolan Memang ada cantolan yang namanya akreditasi rumah sakit Tapi semangat untuk budaya passion center atau budaya passion safety Itu masih belum dominan di rumah sakit yang kita kelola Karena banyak seringkali kegiatan-kegiatan layanan itu ditingkatkan pada saat mau akreditasi Tapi setelah akreditasi kadang-kadang mereka kembali pada porsi kultur yang gak membangun budaya passion safety Oke baik Nah dokter Rizal bisa dijelaskan terkait dengan kendali mutu Yang kemudian ini sudah dimiliki oleh RSUD Karsa Husada Batu Iya Karsa Husada Batu sebagai salah satu rumah sakit yang sudah mendapatkan kars bintang 5 ya Untuk akreditasinya kemarin Otomatis bahwa Karsa Husada Batu dengan segala upayanya Akan mempertahankan kebijakan mengenai kendali biaya dan kendali mutu Semua rumah sakit pastilah akan mempertahankan mutu dan kualitasnya Tidak boleh kalau ada yang kendor-kendor Yang turun pasti akan nanti akan difonis oleh pasien sendiri Sehingga pasiennya akan memilih yang lebih baik untuk pelayanannya Kendali mutu ini menyakut kendali mutu di unit pelayanan Kendali mutu rumah sakit dan kendali mutu nasional Dari semua indikator itu Kalau saya jatuhkan di sini terlalu panjang ya Yang penting bahwa Karsa sudah melaksanakan semua Sistem kendali mutu secara unit rumah sakit Secara nasional maupun secara rumah sakit sudah kami kendalikan Dan nilainya sudah dianggap bagus oleh tim Kars Sehingga layak Karsa Husada Batu rumah sakit tipe B pendidikan Untuk mendapat bintang 5 untuk pelayanannya Nah dokter Riza karena sudah mendapatkan bintang 5 Apalagi ini lokasi jadi batu yang merupakan wilayah turis Wisatawan banyak yang datang Apakah kemudian ini bisa menarik untuk wisatawan luar negeri? Kalau luar negeri seolah-olah masih domestik ya mungkin paling banyak ya Sekitar 90% Tapi kalau luar negeri mungkin Malaysia, Thailand ya Mungkin masih nggak banyak lah 5-10% Sedatanya memang siap nggak siap Karsa Husada Batu Kalau lagi pit sessionnya untuk wisatawan memang Sehari itu bisa 2,5 juta orang ngumpul di Batu Makanya dokter Riza, dokter Erunit kan berarti berobat sambil berlibur Berlibur bisa jadi begitu ya Nah ini kami mengembangkan layanan-layanan yang memang dipersiapkan Ada brevetnya untuk misal untuk pasien HD hemodialisa Kami disitu punya juga HD yang akan memberikan layanan khusus kepada wisatawan Yang memang mempunyai penyakit gagal ginjal Nah dia langsung misalnya membawa kartunya untuk berobat ke situ Langsung kami mempunyai kartu wisata namanya ya mbak Sehingga kami bisa melakukan layanan secara baik Yang berdua kami akan berjuang untuk cat lab kami Yang untuk pasang jantung ring gitu ya Karena memang ya wisatawan itu oke lah ya Kalau sehat semua sih gak masalah ya Tapi kalau siapa tahu ada kena serangan jantung apa semua kan Kami harus siap sehingga gak lari jauh ke Malang ya Masih 50 menit Mudah-mudahan tahun ini dengan bantuan dinasih sehatan dokter Erwin Karsa bisa mempunyai layanan cat lab yang terbaru Ya mbak Jadi siap dan siap karsa harus menyiapkan semua layanan Yang memang dibutuhkan oleh wisatawan Dan kami juga mengembangkan home care dan room care Ya jadi home care itu adalah sidul kemit Yang kami kembangkan untuk menjemput Baik masyarakat batu maupun wisatawan Yang sedang mengalami sakit ya Dan room care itu kami kembangkan untuk Semua wisatawan yang berkunjung di batu Yang nginep di batu Room care kami memberikan langsung Kami memberikan nomor ambulannya Dan kami juga memberikan aplikasi sidul kemit Kayak halodoknya Indonesia ya Sehingga tidak memberikan kesulitan untuk para wisatawan Mudah-mudahan home care dan room care ini bisa kami kembangkan Sesuai dengan perintah ibu gubernur dan lupa sekda Bagaimana jorgan ibu cetar dan optimisasi bangkit Insya Allah karsa harus ada batu Di bawah bimbingan dinasehatan provinsi Jawa Timur Kami selalu siap untuk mengembangkan layanan kami Gitu Mbak Tika Baik dokter Rizal luar biasa loh dokter Erwin ya Komitmennya dari dokter Rizal dan jajaran Teman-teman di RS UD Karsa Usada Batu Nah begini dokter Erwin terkait juga dengan Ada transformasi sistem ketahanan kesehatan ya Artinya kita bagaimana sih untuk menghadapi kejadian luar biasa Kemarin atau baru-baru saja kita menghadapi covid-19 Ini seperti apa dokter Erwin? Ketahanan kesehatan ini memang isunya dimulai dari pusat Dimana kita suatu saat bila berandai-andai ini menghadapi situasi pandemi seperti covid Kemandirian kita betul-betul bisa teruji Jadi tiga tahun kita dengan covid itu sebetulnya sangat menguji sistem kesehatan kita Nah salah satu yang jadi pembelajaran adalah isu tentang ketahanan kesehatan Sehingga Satu Kita berhasil membuat vaksinasi mandiri di Indonesia Khususnya di Jawa Timur Khususnya di UNER Sehingga kita punya vaksin dalam negeri yang namanya Inavak Nah itu nanti menjadi cikal bakal semangat Kalaupun nanti misalkan ada pandemi yang baru Minimal kita udah siap tim Fasilitas saran-perasanan untuk membuat vaksin-vaksin yang diperlukan sesuai kebutuhan Yang kedua terkait dengan Namanya tingkat komponen dalam negeri Sehingga nanti obat atau sarpras Kalau bisa ya Tingkat komponen dalam negeri ya betul-betul harus ditingkatkan Supaya nanti kedepan kita gak terlalu tergantung sama luar negeri Oke baik Jadi itu kedepan yang akan kita rancang sesuai dengan aran dari pemerintah pusat Jadi kita memiliki kemandirian ke farmasian begitu Dan juga alat kesehatan ya Dr. Erwin dan juga Dr. Rizal Baik pemirsa tetaplah bersama kami Usai jeda pariwara berikut Optimis Jatim Bangkit Akan kembali hadir ke hadapan Anda Terima kasih pemirsa Anda masih setia untuk menyaksikan program Optimis Jatim Bangkit Bersama RSUD Karsa Husada Batu Pilihan utama masyarakat Dr. Erwin Pasca pandemi COVID-19 Apa kemudian yang sekarang harus dipersiapkan atau belajar begitu ya Dari pandemi COVID-19 Terkait dengan kemandirian ke farmasian Dan juga alat kesehatan untuk di Provinsi Jawa Timur sendiri dokter Ya Memang saat COVID itu sebetulnya Terjadi ketidakadilan Dimana disitu kita hanya fokus COVID sedangkan penyakit-penyakit yang lain terpengkalai Dimana saat itu dokternya takut ketemu pasien Pasien takut ketemu dokternya saat COVID Begitu COVID selesai Mulai muncul Baik itu yang namanya penyakit menular sama penyakit tidak menular Penyakit menular sekarang bangkit lagi Terkait dengan isu HIV Isu TBC Isu penyakit-penyakit terkait dengan wabah dan sebagainya Yang kedua penyakit tidak menular Penyakit-penyakit metabolik muncul lagi Bukan berarti muncul ini sesuatu yang kemarin gak ada menjadi ada Tapi kemarin karena terlupakan Karena gak berhasil ditemukan Sehingga sekarang pelan-pelan masyarakat berani untuk mendeteksi dirinya Sakit apa enggak ke rumah sakit atau paskes Tapi itu gak masalah Karena bagi kami ketemu kasusnya itu artinya baik Supaya kita bisa memberikan intervensi Baik itu untuk pencegahan maupun untuk penularan berikutnya Misalkan untuk kasus TBC maupun HIV Tapi untuk kasus-kasus terkait dengan metabolik Ketemu itu artinya baik supaya kita bisa screening dan terapi lebih dini Supaya tidak advance dan lanjut ke arah komplikasi Oke, nah Dr. Rizal seperti apa kemudian RSUD Karsa Husada Batu ini Menyikapi kalau belajar dari pada saat COVID-19 kemarin Ya, kalau masalah COVID-19 kebelakang itu memang Alhamdulillah Dengan bantuan di Nekasi Kesehatan Pemimpin Jawa Timur Dan arahan dan kebijakan dari Bu Wakup ya Pak Sekda, Alhamdulillah Karsa Husada Batu telah melampaui dengan baik dan sukses Semua rumah sakit daerah yang ada di bawah kondali Provinsi Jawa Timur Telah berhasil mengendalikan dan memberantas penyakit COVID-19 yang ada di Jawa Timur Walaupun itu memberikan sisa-sisa bahwasannya Betul tadi kata Bapak Kadim, kita melupakan penyakit yang lain Plus dengan adanya COVID-19 itu akan memberatkan penyakit yang lain tersebut juga ya Penyakit diabetes, kencing manis, darah tinggi itu dengan terkenanya COVID-19 akan memperberat Itu juga menjadi dilematis para ahli-ahli spesialis sekarang untuk menangani penyakit-penyakit yang non-terapi itu ya Jadi Karsa Husada Batu selalu siap setelah COVID-19 yang berlalu Dengan tidak ada lagi COVID-19, Karsa Husada Batu harus bertransformasi Merevitalisasi semua ruangan yang kami punya Yang dulu dipakai COVID-19 ya Misalnya kalau setomong kemarin mungkin ada 400 yang harus direvitalisasi Sekarang Karsa juga ya sudah harus merevitalisasi sekitar 50 pasien tempat tidur Mbak Yang memang kami siapkan untuk itu Untuk kembalikan lagi untuk melayani pasien yang lainnya Sehingga perawat pun, SDM-nya, tempat tidurnya semua kami harus revitalisasi Untuk kami kembalikan untuk melayani yang lainnya Itu memang kendalanya yang kami hadapi sekarang Tapi Alhamdulillah kami sudah bertampomasi Sudah bisa mengurangi pelan-pelan beban yang ada di COVID-19 tersebut Oke, itu total jumlah pasien yang bisa dilayani ketika itu berapa dokter? Kalau Kak Watu itu lalu pikirnya 2019 ya mesti penuh terus ya Mesti rujuk ya dengan ventilator 7 aja kurang Sepon Anwar itu juga banyak kurang Tapi sekarang 2023-2022 ini sudah kosong Mbak Gak ada lagi Sudah gak ada lagi pasiennya Walaupun sih katanya setelah diswap itu masih nemu Tapi ya saya takutnya memang Virusnya itu yang menempel berbarengan dengan penyakit lainnya Mbak Karena memang diswap Aslinya sih Memang sekarang Dilematisnya bahwa Untuk melakukan operasi kan wajib diswap Gitu ya Ada yang positif, ada yang tidak Yang positif kami operasikan dengan Sistem COVID-19 Yang tidak ya kami operasikan dengan itu Tapi Lebih banyak lagi ke anak-anak dan kandungan Sekarang COVID itu muncul Sehingga Dilematis Teman-teman kandungan dan Spesialis anak di lapangan Untuk mengoperasi bersama dengan pasien COVID-19 Terpaksa Untuk okabedah COVID-19 kami masih siapkan Masih disiapkan ya Dr. Rizal ya Masih disiapkan khusus ya Mungkin begitu ya Pak Gading Saya gak tahu juga Saya informasinya Oke Artinya begini Dr. Rizal Artinya sekarang untuk DRSUD Karsau Sada Batu semua pasien dilayani penyakit apapun Benar Semua pasien dilayani Semua pasien dilayani dengan berbagai macam penyakit yang ada Dengan subsub spesialis yang kami punya Kami akan melayani Kalau memang kami tidak punya ya Kami rujuknya Kesepuluhan luar biasanya begitu yang di Malang Oke iya Nah Dr. Erwin begini Kalau kita bicara mengenai pelayanan kesehatan puskesmas Itu apakah ada yang buka 24 jam Atau melayani 24 jam dokter untuk di Jawa Timur? Memang semua dibagi sesuai kebutuhan Kan pola penyakit di masing-masing area pasti berbeda-beda Kalau area tersebut area yang relatif terpencil Dan tidak banyak kasus-kasus yang berat Maka ya kembali pada puskesmas yang dasar Hanya layanan-layanan rawat jalan Preventive Promotive menjadi isu utama Tapi kalau nanti bergeser ke puskesmas yang lokasinya Di pinggir jalan besar misalkan Dimana itu juga jauh dari layanan rumah sakit Tipe D, tipe C misalkan itu Bisa menjadi puskesmas dengan tambahan layanan rawat tinap Jadi semua kita setting sesuai dengan kebutuhan Tapi kuncinya satu Selain layanan kuratif Maka fokusnya harus diupayakan preventive promotive menjadi isu utama Supaya mereka tetap mendorong masyarakat untuk sehat Karena sehat itu lebih murah daripada nanti kalau sudah sakit Oke baik, karena memang pemerintah sendiri saat ini fokus pada layanan preventive dan juga promotive Seperti itu ya pasien dokter ya Kalau untuk posyandu bagaimana dokter? Posyandu ini menjadi isu yang kita anggap revitalisasi Sebetulnya dari dulu posyandu sudah ada Terutama untuk layanan-layanan lebih banyak pada faktor usia balita Sekarang kita ubah settingannya menjadi sesuai dengan siklus hidup Jadi posyandu yang ada Sebetulnya juga bisa memberikan layanan-layanan mulai dari bayi Anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia Sehingga yang nantinya itu akan seakan-akan kayak istilahnya jemput bola Jadi layanan posyandu yang sudah satu paket Di mana semua bisa kita arahkan untuk dapat tindakan preventive promotive Mulai dari bayi sampai orang tua Dan layanan kuratif awal juga untuk bayi sampai orang tua Terutama untuk screening supaya bisa ketemu penyakit secara dini Oke, nah terkait dengan promotive preventive itu sendiri ya dokter Erwin Itu yang jemput bola bagaimana? Artinya jemput bola di sini posyandu kita dekatkan ke masyarakat Oke Jadi kalau misalkan puskesmas lokasi agak berjauhan dengan mereka Maka posyandu yang akan hadir di tengah-tengah masyarakat Sehingga dengan begitu mereka bisa menemukan lebih dini Kasus-kasus yang masih ringan atau mungkin bisa mencegah Dan kalaupun nanti ada masalah baru kita koordinasikan dengan puskesmas terdekat Dan juga memastikan bahwa memang pelayanan kesehatan ini bisa benar-benar diperoleh secara merata Sampai dipelosok ya dokter Erwin ya pastinya ya Oke baik Nah pemirsa tetaplah bersama kami masih ada satu segmen terakhir dalam program Optimis Jatim Bangkit Kali ini kami akan kembali hadir sesaat lagi Ya pemirsa masih dalam program Optimis Jatim Bangkit bersama RSUD Karsa Husada Batu Pilihan Utama Masyarakat Nah pemirsa untuk hotline Sidul Kemit Anda bisa menghubungi di 0812-1112-5045 Untuk hotline IGD sendiri di 0341-596-898 Atau 591-076 atau 591-036 Nah untuk WAIGD 0819-692-205 Baik dokter Rizal begini Kalau tadi kita berbicara mengenai promotif dan juga preventif Untuk fokus layanan pemerintah saat ini Seperti apa kemudian RSUD Karsa Husada Batu memang juga melakukan hal itu Iya Sebenarnya dalam kesehatan itu yang paling penting adalah pengendalian dari promotif dan preventifnya Mbak Kalau sudah jatuh dalam kuratif dan sakit itu memang kasian ya Rumah sakit sebagai UPT Dinas Sehatan yang memang paling utamakan kuratif ya Dan rehabilitasi itu memang kami juga diajarkan oleh Bapak Kadinkes Untuk memberikan perhatiannya yang namanya PROGNAS Mbak Program Nasional Program Nasional biasanya berhubungan dengan stunting Dengan TB, HIV dan lain-lain mungkin yang bisa kita bantu Nah dalam hal ini Dalam rangka Karsa Mesusaskan HKN ke-59 Republik Indonesia Karsa Berusaha melalui JTV ini Untuk melakukan promosi kesehatan Mengenai stunting Mengenai HIV Mengenai TB Mengenai lainnya yang berhubungan dengan program nasional Dan bahkan di akreditasi pun Itu rumah sakit manapun swasta mau negeri itu harus Maksudnya kan 100% program nasional Nah bagaimanapun caranya kami tetap berkolaborasi dengan DINKES setempat Khususnya kami di DINKES Sehatan Batu dan Provinsi Untuk selalu mengembangkan apa yang diperintahkan oleh DINKES Batu dan DINKES Provinsi Semisal Dalam hal hal stunting Kami tetap melakukan pengawalan Pengawalan maksudnya Kita mendampingi Kita menunjukkan spesialis-spesialis kami yang terbaik Untuk membantu di masyarakat DINKES Mas Misalnya kita melakukan pertemuan rutin Sebulan sekali Terus kami juga turun ke bawah Selesai dengan perintah hanya DINKES Kota Batu Untuk memberikan solusiasasi Memberikan bantuan susu Memberikan bantuan Apa namanya Makanan tambahan sembako ke ibunya Sehingga nanti Anak yang tergolong gisi buruk Gisi kurang maupun stunting Bisa kami tangani Dan terbukti Di Kota Batu sendiri Angka stunting sudah jauh Di bawah angka nasional Sudah mendekati sekitar 4 persenan Keusahaan gak salah Itu salah satu contoh Bantuan rumah sakit Yang kita bisa lakukan Berkolaborasi dengan DINKES Kota Tesepat Gitu Mbak Nah kemudian seperti apa Dr. Rizal RSUD Karsausada Batu Memaknai dengan adanya Hari Kesehatan Nasional Ke59 tahun 2023 ini Alhamdulillah kami Dengan meluncurnya Permenkes nomor 17 ya dokter ya Tahun 2023 ini Rumah Sakit Karsausada Batu Berusaha untuk adaptif ya Mbak Maksudnya Untuk lebih menerima Dengan hadirnya undang-undang Permenkes yang baru Dengan segala kontradiksinya Baik di Teman-teman yang ada di DPJP Spesialis terumum Maupun yang ada di bawah Karena memang Kami menunggu arahan dan kawalan Dari DINKES Provinsi Maupun setempat Dengan berlakunya Undang-undang Permenkes nomor 17 Yang baru ini Kami tetap satu Tegak lurus Dengan Permenkes Dan Semoga Semua arahan dari Ibu Gubernur dan Pak Sekda Kami tetap laksanakan Untuk memberikan yang terbaik Untuk seluruh masyarakat jatim Yang ada di Semuanya Nah Dr. Erwin Tadi kita sudah Mendengarkan Seperti apa Kemudian optimisme Dari Dr. Rizal Dan juga teman-teman Di RSU Dekarsa Usada Batu Untuk benar-benar bisa Memberikan pelayanan Yang maksimal Apalagi ini Momentumnya adalah Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-59 Tahun 2023 Dr. Erwin Seperti apa Kemudian Promotif preventif Begitu ya Dan transformasi Dalam hal 6 pilar itu tadi Bisa benar-benar Membuat pelayanan kesehatan Di Provinsi Jawa Timur ini Semakin optimal Dr. Erwin Iya Jadi Memang ini Momen terbaik Kami semua Gimana dengan Hari Kesehatan ini Ya Program Kegiatan Sudah kita kerjakan Khususnya terkait Dengan gerakan Masyarakat Untuk hidup sehat Dimulai dari Ayolah jalan Olahraga Ayolah nutrisi sehat Ayolah screening Supaya jangan sampai Nunggu advance baru Kita berobat Dapat obatnya Dan yang paling penting Adalah edukasi Edukasi ini menjadi Tantangan kita semua Karena selama ini Dengan adanya JKN Kadang-kadang Masyarakat itu Sering kali AP Ngapain takut sakit Toh nanti semua Dibiayai oleh JKN Harus kita rubah Menjadi Untuk sehat Kita harus kerja bareng Kami sebagai Perwakilan dari Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Ujung tombak Dari Ibu Gubernur Pak Sekda Nggak mungkin Nangkan kerja sendirian Kita butuh Masyarakat terkait Dengan Nangka Yang juga paham bahwa Untuk sehat Harus ada Kolaborasi Kami punya programnya Masyarakat Harus kita berikan Pemahaman bahwa Sehat itu harus dimulai Dari Inisiatif mereka sendiri Selama mereka Nggak punya inisiatif Untuk sehat Kita pasti juga Kualahan Jangan sampai Program mencari mereka Tapi mereka pun Harus mencari kita Untuk Lainan kesehatan Oke Nah Dr. Erwin Pada kesempatan ini Selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Monggo Memberi masukan Untuk RSUD Karsa Usada Batu Bertepatan dengan Peringatan Rada Kesehatan Nasional ke-59 ini Apa kemudian Yang mau disampaikan Ini Dr. Erwin Satu cita-cita Rumah Sakit Karsa Usada Batu Adalah Nanti ke depan Ingin menjadi Medical Hospital Sorry Medical Tourism Oke Saya hanya pesan satu SDM Tadi sudah kita bahas Sarpras sudah kita bahas Standarisasi layanan Juga sudah kita bahas Kuncinya adalah Maintenance Optimalisasi Karena apa Untuk membangun Sistem yang baik Harus terus Perbaiki Perbaiki Di maintenance Dengan sebaik-baiknya Tantangan masih banyak Tapi yang jelas Semangat dan cita-cita itu Kita akan kawal betul Sehingga nanti Rumah Sakit Karsa Usada Batu Menjadi salah satu Contoh Medical Tourism Terkait dengan Penan kesehatan Yang ada di Jawa Timur Oke baik Dr. Erwin Terima kasih Dr. Rizal Terima kasih Pemirsa sampai disini Kebersamaan kita Dalam program Optimis Jatim Bangkit Dimana kali ini Optimis Jatim Bangkit Pemirsa Hadir bersama RSUD Karsa Usada Batu Pilihan utama Masyarakat Terima kasih Pemirsa Atas kebersamaan Anda Bersama Optimis Jatim Bangkit Selama hampir satu jam ini Saya Mustika Ratna Sampai jumpa Kau bisa Patakan kakiku Tapi tidak mimpi-mimpiku Kau bisa Lumpukan tanganku Tapi tidak mimpi-mimpiku Kau bisa Merebut senyumku Tapi sungguh takkan lama Kau bisa Merobek hatiku Tapi aku tahu obatnya Masih Manusia 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 syakwa itu kita jiwa-jiwa yang kuat itu kita